Oke, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya Ledian Sasaputra Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan review hotel lagi Yang berada di Kota Batam Hotel apakah itu? Hotel Aibaloi Hotel Batam Nah, jadi hotel ini Hotel Aibalom ini Dia terletak di Kota Batam ya Hotel Baloi ya Jadi, sepertinya masih satu grup Sama hotel yang kemarin Hotel Nagoya Jadi, hotel Baloi Batam ya Tepatnya berada di pusat kota Batam Cukup rame wilayahnya Oke, langsung saja kita review Sebelum review, yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Dan silahkan komentar bagi teman-teman Yang ingin tahu lebih detail terkait Fasilitas dan lainnya ya Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Hotelnya Oke, ini teman-teman Jadi, ini gambaran dari lorongnya ya Lorongnya cukup bersih ya Elite Kemudian juga disini ada Ya, penampakan keluar ya Oke, kita langsung saja Masuk ke dalam Oke, gelap ya teman-teman Kita masukin dulu di sebelah kanan Oke, ini sudah masuk Oke, selanjutnya Kita langsung saja Oke, teman-teman Begitu masuk ke dalam sini Kita akan langsung disambut Sama bagian kanan sini ya Ini Ada tempat Untuk barang-barang Ada sendal Ada dapat dua Pici sendal ya Kemudian disini ada laundry juga Ada gantungan baju disini Ini ada Bukan ya Oh, ini Ini tombol untuk penerangan Toilet ya Oke Oke, teman-teman Jadi disini Ini bagian Sebelah kanan ini Tempat baju Gantung baju ya Di atas juga ada dapat Apa namanya Bantal tambahan ya Oke Selanjutnya Kita view ke bagian depan Oke, teman-teman Bisa dilihat Penampilannya sangat cantik sekali Dimulai dari karpetnya teman-teman Sampai ke ujung sana tuh Oke Nah, di sebelah kanan sini Ini terdapat Kaca ya Ini ya Ini Kaca yang sangat lebar Nah, ini teman-teman Dari ujung sampai ke ujung sana kaca Full Jadi teman-teman Kalau mau pergi kerja Pake baju enak banget Ini pasti Kacanya udah luas banget Oke Sebentar kita Kita review Tempat mandinya ya Oke Ini kamar mandinya Kita langsung saja Masuk Kita lihat dari pintunya Ini aja udah Udah berkelas banget ya Oke teman-teman Kita lihat Oke Ini tampilan dalamnya teman-teman Untuk kamar mandinya Jadi Dia Di bagian bawah ini Pake Apa ini Granit atau apa ini Ya Semacamnya lah ya Yang jelas bagus banget Teman-teman Kemudian Kita geser Kesebelah sini Dia ada Hair dryer Kemudian juga Disini Dia dapet Pasta gigi Tumben ya Hotel Pake pasta gigi Pepsoden Biasanya mereka Ada Apa namanya Ada milik sendiri ya Biasanya ya Custom Ini Pepsoden Udah Sikat gigi Yang jelas Apa ini Banyak peralatan Dapet sabun juga Kemudian Disini ada Washtapel Washtapelnya ya Bagus Bisa panas dingin Ini ada tandanya Teman-teman Bisa panas dingin Kemudian Tak kalah pentingnya Disini ada kaca yang Yang super besar teman-teman Ini bisa untuk Teman-teman Kalau udah habis mandi Bisa langsung Ngaca disini Tentunya pasti kelihatan Semua tuh Kemudian geser ke kanan Teman-teman Disini Ada Bak sampah Kemudian di bagian bawah juga Ada keramik ya Tomar-mer ini Ini bahannya Bagus banget Kemudian ada Toilet Toiletnya Toilet duduk ya Seperti biasa Ada Semprotnya Dapet tisu Kemudian di bagian sini Ada Pemandangan Nah di kamar mandi aja Udah ada Tempelan seni Seperti ini ya Bagus sekali Di bagian pojok sana Ada tempat pembohongan air Kemudian Kalau pintu ini Kita tutup teman-teman Ini seperti ini Kalau pintu ini Kita tutup Nah Jadi Dianya bisa Seperti ini Kelihatan Jadi di wastafel Di belakangnya ini Langsung tempat Kamar mandinya Nah Ini kamar mandinya Teman-teman Jadi Kamar mandinya Bagus sekali Ini Ini kita buka ya Nah Kamar mandinya Di sana ada Pembuangan Di bagian atasnya Ada Shower Jadi teman-teman Kalau mau mandi Enak banget Di sini Langsungnya Seperti biasa Bisa panas Bisa dingin Ya Ini juga ada tempat Untuk cuci ya Kita disini Dapet Dapet Nih Ini ada logonya Nih E-Hotel Baloy Nah Jadi mereka Custom sendiri Untuk sabun Sama Samponya Ini juga Dari keram Bagus banget Oke ya Ini kamar mandinya Teman-teman Oke Ini kamar mandinya Oke Kalau sudah Kita lanjut Ke bagian dalam Ini kacanya tadi Kaca yang super Tebal Lebar Oke Kemudian Kalau kita keluar Dari kamar mandi Kita langsung Bisa ke bagian sini Sebelah kanannya Di sini ada Kulkas mini Kita lihat Ada isi nggak Oh ternyata nggak ada isi Jadi mesti kita isi sendiri Kalau kita mau ya Bagus banget teman-teman Kemudian di sini ada Berangkas Ada berangkas Kalau teman-teman Bawa barang-barang Berharga ya Khawatir hilang Bisa taruh di sini Di berangkas Kemudian Yang selanjutnya Di bagian atas Kita dapet Dua gelas Sama dua Sendok Ada juga kopi Gula Dan Air minum Nah ini custom E-hotel Baloy Nah E-hotel Baloy Batam ya Kemudian di sini juga ada Apa namanya ini Pemanas air Nah Jadi kalau teman-teman Mau Ngopi Mau ngete Bisa tuh Kemudian di bagian atas Juga ada tempat Store lagi Nggak tahu nih buat apa nih Tinggi banget ya Tapi biar bisa buat barang Oke mungkin itu Kemudian selanjutnya Ini penampakan Kasurnya Ini teman-teman Oke ya Bagus banget Nah Kalau kita Lihat sebelum ke kasur Kita Ke televisinya dulu nih Ini teman-teman Tampilan depannya Dia disajikan Sama TV yang cukup besar Ini berapa nih 32 atau 42 nih Yang jelas TV-nya besar sekali Bagus Ya Tampilannya Kemudian kita Geser ke lagi Kesini Nah Di sebelah ranjang Itu ada Seperti biasa Lampu tidur Ya Lampu tidur Ada tempat lampu tidur Kemudian juga Ada Ada store lagi ya Di bawah sana Tapi gelap Ini tempat tidurnya Teman-teman Saya pesan yang satu Tempat tidur Satu bed Yang besar Jadi kalau guling-guling Enak disini Mantap ini Ya Jadi disini teman-teman Bagus sekali Penampilannya Kemudian kita geser Ke bagian sini Sama seperti yang Di sebelah sana tadi Ada lampu tidurnya Ya Ada menu Ada telepon Ada remote TV Ada Power Ya Kemudian juga ada apa ini Ya ada macam-macam lah Ini juga ada peringatan Kamar ini adalah kamar bebas asa rokok Dengan Denda sejumlah 1.500.000 ya Dikenakan kepada Apabila terdapat Bau asap rokok Puntung rokok Dan sejenisnya dalam kamar ini Oke Jadi gak boleh ngerokok ya Disini Oke Gak masalah Kita juga gak ngerokok ya Teman-teman Kalau sudah kita geser ke bagian sini Disini terdapat sofa Untuk duduk Bagus sekali teman-teman Bisa selonjoran disana Kalau ada tamu bisa disini Ya Ada meja juga Ada tisu Dan disini Ada lampu juga Penerangan Jadi Don't light ya Sepertinya kamar ini Bagus banget Disini ada kaca lagi teman-teman Kacanya cukup lebar Bagi teman-teman yang ingin Berkaca Enak sekali disini nih Ini bersih Besar Tinggi Wah Perfect kamar ini Oke teman-teman Selanjutnya Kita geser lagi Ke bagian sini Nah Di bagian sini Dia terdapat Ini meja Meja untuk Ya untuk kerja Untuk belajar Di dalamnya Ada store lagi Oh Arah kiblat ke arah sana Ini ada notifnya teman-teman Kiblat ke arah sana Oke Jadi ini kursinya Kursinya juga Kursinya juga Kursi berkelas ini Teman-teman Ya Bagus sekali Disana ada power supply lagi Ada power Dan di bagian atasnya itu ada Karya Apa nih Ada lukisan Cukup bagus teman-teman Bagus sekali teman-teman Oke Kemudian disini Ini penampakannya Kalau kita dari Bagian pojok Nah ini Disini kasurnya Disana televisinya Langsung menghadap Disini menja kerja Dan disini langsung ke Tempat luar Kita lihat Ya Nah ini teman-teman Viewnya Sangat-sangat Bagus sekali teman-teman Dia langsung Berhadapan dengan Grand Batam Salah satu mall Terbesar di kota Batam Teman-teman Jadi kalau kita mau ke sana Cukup jalan kaki aja Udah sampai Tuh Ya Jadi hotel ini Sangat strategis Dan menurut saya sih Untuk ruangannya Ya bagus sekali teman-teman Ya banyak lah Nanti kita coba Celajahin disini ya Beberapa hotel ya Oke teman-teman Bagus sekali Jadi kita nanti Bisa jalan ke sana Kalau nanti ya Kita lihat lah Waktunya kalau memang sempat Nanti kita bakal Jalan-jalan Kita lihat Grand Batam itu gimana ya Isinya apa Ya Tapi pada dasarnya Kalau mall sih Seperti biasa aja Seperti mall pada umumnya Tapi disini Bisa ngelihat Kota Batam Secara keseluruhan Ini Viewnya bagus Sekali teman-teman Sampai ujung sana Ini bahkan Kalau saya zoom Kesana Bisa kelihatan Singapura Itu teman-teman Oke Bagus sekali Penampakannya Oke teman-teman Mantap sekalilah Ini Oke Kita tutup dulu ya Oke Ini teman-teman Penampakannya Untuk hotelnya Oke Sangat bagus sekali Teman-teman Jadi Kalau untuk Segi di dalam Saya sih Sangat Appreciate ya Saya akan recommend it lah Kalau untuk bagian di dalam Tapi kita nanti Bakal lihat gimana Untuk tampilan Sarapan ya Kita kan belum Oke teman-teman Mungkin Ya Gambarannya Segitu aja ya Terkait hotel Hotel I Baloy Batam Yang terletak Di pusat Kota Batam Ya Jadi teman-teman Secara gambaran umum Ya Seperti inilah hotelnya Untuk Reng harga Lumayan Cukup 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 terjangkau Ya teman-teman Untuk harga Dan menurut saya Dengan harga yang saya Bayarkan sih Cukup worth it lah Disini ya Worth it lah ya Teman-teman Jadi teman-teman Yang mau ke Batam Silahkan Bisa coba di Hotel Baloy Hotel Baloy Batam Ya Di pusat kota Ya Oke teman-teman Nanti kita coba Akan nikmati Semua fasilitas Yang berada disini Apa saja Saya tadi lupa juga Disini ada gak Apa namanya Kolam renang ya Tapi biasanya ada Kalau gak salah Kalau saya lihat Di foto-fotonya Sih ada Nanti kita Cobain juga ya Oke teman-teman Mungkin segitu saja Review singkat Dari hotel Baloy Batam Sangat recommended Bagi teman-teman Yang mau nginap Ke hotel ini Sangat disarankan Dan Bagi teman-teman Yang ke Batam Coba deh Nginap di hotel ini Untuk interiornya Sangat bagus Sangat bagus sekali ya Teman-teman Recommended Oke mungkin segitu saja Teman-teman Yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Biar kalian tidak ketinggalan Info-info terbaru Dan review hotel-hotel Terbaik di Indonesia Oke teman-teman Mungkin itu saja Terima kasih sudah menonton Sampai berjumpa Di video saya selanjutnya Salam